Elanto Wijoyono datangi di Tlantas Polda, daerah istimewa Yogyakarta, terkait dengan aksinya yang menghadang konvoy motor besar. Dalam pertemuan ini, Elanto mengajak polisi berdiskusi perihal peraturan pengawalan. Pertemuan Elanto Wijoyono dengan aparat direktorat lalu lintas Polda D.I.E. selasa siang berlangsung tertutup. Pespeda ini datang ke kantor di Tlantas Polda D.I.E. guna membahas prosedur pengawalan iring-iringan kendaraan bermotor. Dari hasil pertemuan, Elanto dan polisi sepakat untuk mengevaluasi pelaksanaan Yogyakarta Baik Rendevus, serta mendorong kepolisian mensosialisasikan aturan pengawalan, tata tertip lalu lintas, serta izin kegiatan konvoy kendaraan. Tujuan kita mengawal dan segalanya itu lebih luas lagi untuk mengunjukkan kelanjaran dan ketertiban. Supaya tidak terjadi hal-hal yang sifatnya akan mempotensi untuk menimbulkan kemacetan. Sementara Elanto menyatakan tidak seharusnya rombongan motor Harley Davidson bisa bebas melanggar rambu-rambu lalu lintas yang ada. Tetap pada rel bahwa ini adalah respon warga, gerakan publik. Tidak kemudian terfokus hanya pada aksi satu atau dua orang. Karena saya juga sudah menyampaikan dalam beberapa kesempatan bahwa apa yang terjadi sekarang, situasi yang kita hadapi, itu dirasakan oleh semua warga. Sabtu lalu, aksi Elanto Wijoyono, seorang pesepeda yang menghadang konvoy motor besar Harley Davidson di Simpang 4 Condong Catur Sleman, Yogyakarta, menjadi sorotan di sosial media. Aksi nekat itu ia lakukan lantaran kecewa kepada petugas pengawalan kepolisian yang membiarkan konvoy motor besar itu menerobos lampu merah dan melanggar rambu lalu lintas. Aksi yang dilakukan Elanto bukanlah yang pertama kali. Tindakan serupa pernah ia lakukan pada tahun 2014 lalu. Bersama komunitas warga berdaya, Elanto ingin mengajak warga agar berperan aktif menciptakan ketertiban. Selamat Lestioro melaporkan untuk NET. Selamat Lestioro melaporkan untuk NET.